siapakah Ustaz Firanda itu? gak perlu dijelaskan sudah ma'ruf seorang mubca diundalun mengikuti hawa nafsunya sekian banyak fatwa, sekian banyak penyimpangan yang telah dia sampaikan dari jawaban-jawabannya, terkhusus apa yang berkaitan dengan hari-hari ini, masa-masa tahun politik dia memiliki beberapa fatwa yang nyeleneh begitu pula masuk ke dalam pembahasan ini orang yang ma'ruf dengan kejelekannya ma'ruf dengan kebitahannya, ma'ruf dengan penyimpangannya seperti Firanda ini gak perlu layu arrof, gak perlu disebutkan satu persatu, menghabisi waktu kita yang jelas, dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dari deretan ahlu bida'i wal ahwa suka berdusta, suka berjidal dan yang seterusnya dari kejelekan-kejelekan adab yang dia miliki cukup tinggalkan dan tidak usah mendengarkan lagi kajian-kajian din ilmu ini adalah agamamu lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama-agama tersebut kalau Firanda ditahdir kenapa dia dikasih kursi mengajar di Masjid Nabawi oleh pemerintah Saudi Masya Allah nah ini hujahnya para muslih sini yang ngajar di Masjid Nabawi itu banyak jangan bayangkan mengajar di Masjid Nabawi dia tampil di muka dihadiri semua yang di Masjid Nabawi itu kudu masjidnya dan halakwanya sangat banyak dan yang ngisi di situ asnaf beragam macam-macam kita gak menyalahkan pemerintah itu semua terkait dengan masalah akademik yang mereka tahu terkait dengan dia seorang sheikh seorang dokter seorang apa sering sih urusan pemerintahan bukan terkait dengan masalah agama banyak masyid kita tidak ngajar di Masjid Nabawi Syekh Rabi gak di situ Syekh Ubat gak di situ Syekh Al-Bukhari gak di situ walaupun juga ada masyid kita yang juga di situ itu semuanya terkait dengan masalah dauli ladini urusan penegaraan bukan masalah agama yang mengajar di Masjid Nabawi ada Syekh Al-Masjid Nabawi selebihnya macam-macam Masnaf diantara yang khabar Syiranda ini yang kedua para ulama'una wa syekhuna para asatizatuna para duatnya kita orang sedikit pun tidak merasa bangga dengan sebuah kedudukan Mas Syiranda ini di Masjid Nabawi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab segmennya dia adalah orang-orang Indonesia mungkin yang TKI di sana mungkin yang umrah di sana dan segala macamnya dan yang menyemarakannya hanya ya bolo-bolonya yang dari sini edisi Indonesia kalau sekretar berbangga-bangga para ustaz kita diminta untuk cerama di tempatnya para Mas Syir dengan bahasa Arab datang di ke Yaman di marketnya para Mas Syir dulu sebelum ada masalah diminta talib diminta untuk memberikan tausia di depan semua tolap yang ada dengan bahasa Arab dan yang mana Indonesia kalau teman-temannya bahasa Indonesia saya tidak paham bahasa Arab itu karena sekretar berbangga-bangga tapi tidak ada yang membanggakan tidak sedikit pun diangkat yang semacam ini kenapa? dikarenakan yang namanya punya ilmu dan segala macam bukan dalam rangka untuk mencari kemasyukuran bukan dalam rangka untuk mencari rekomendasi yang mencari rekomendasi